Ada gepuk rasanya gak lengkap tanpa ulu ketek lenca. Makanan khas Sunda lainnya yang berbahan utama lenca atau biasa disebut juga ranti dan dicampur dengan oncom. Di beberapa daerah, kadang kuliner ini disebut juga sambal oncom, FEMS. Selain lenca dan oncom, bumbu utama yang bikin sedap ulu ketek lenca ini adalah kencur, daun kemangi, dan bawang. Mirip dengan membuat oncom untuk bahan isian combro, FEMS. Kita ulek 2 bawang, kencur, dan jahenya sampai halus. Iris-iris oncomnya, FEMS. Atau bisa juga oncom ikut ditumbuk bersama bumbu halus. Ada 2 jenis oncom yang dikenal, FEMS. Ada oncom merah yang berasal dari bungkil tahu, dan oncom hitam yang berasal dari bungkil kacang tanah. Nah, oncom yang kita pakai ini adalah jenis oncom hitam atau oncom kacang, FEMS. Secara tekstur biasanya lebih kasar dan padat dibandingkan dengan oncom merah yang lebih halus. Iris sisa bahan lainnya, cabai, daun bawang, lengkuas, dan tomat. Panaskan minyak, tumis bumbu halusnya, FEMS. Masukkan daun bawang, oncom, dan semua bumbu yang sudah diiris-iris tadi. Tambahkan air secukupnya, biar bumbu basah dan bisa menyerap sempurna bersama oncomnya, FEMS. Bumbui dengan gula merah dan garam secukupnya sesuai selera. Kemudian masukkan lencahannya deh. Kalau sudah mau matang, terakhir baru masukkan daun kemanginya, FEMS. Aduk-aduk sebentar supaya merata. Jadi deh ulu kutuk lencah khas tatar Sunda. Emang pasangan yang cocok nih, nasi timbel, gepuk, dan ulu kutuk lencah. Raos pisan. Ini dia, ulu kutuk lencah. Raos pisan. Kedua masakan ini memiliki dominan rasa manis, tapi tetap gurih. Dijamin deh, bikin nagih. Jangan sepelekan lencah dan oncom, FEMS. Kecil-kecil begitu, lencah sering dimanfaatkan untuk pengobatan loh. Tanaman dari jenis terong-terongan ini konon berhasil menurunkan panas karena terdapat zat antipiretik yang biasa terkandung dalam obat demam atau penurun panas. Selain itu juga mengandung zat analgetik untuk menghilangkan rasa sakit seperti sakit kepala. Lencah juga mengandung vitamin A, B1, dan C. Zat lain yang terkandung di dalamnya juga berfungsi mencegah sel kanker loh, FEMS. Sementara, oncom mengandung karbohidrat dan protein yang cukup tinggi. Kandungan gizinya relatif baik dan dapat dijadikan alternatif asupan gizi. Terlebih harganya juga cukup murah, FEMS. Selamat mencoba resep gepuk dan ulu kutu kelencahnya ya, FEMS. Terima kasih telah menonton!